Intro Halo Sobat Pringli, sekarang kita akan belajar tentang pengamatan gejala alam Perhatikan soal berikut, disini terdapat review perbandaraan kata Pertanyaannya yaitu kata mana yang memiliki definisi sekumpulan data yang dipercaya Sebelum menjawab soal tersebut, kita perlu ketahui masing-masing dari definisi kata di atas Yang pertama yaitu pengamatan kualitatif Merupakan pengamatan dengan menggunakan panca indera Contohnya untuk mengamati bau, warna, dan lain-lain Selanjutnya yang kedua yaitu pengamatan kuantitatif Merupakan pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur Sehingga hasil yang didapat itu lebih akurat Selanjutnya yang ketiga yaitu hipotesis Merupakan jawaban sementara atau perkiraan hasil Selanjutnya yang keempat yaitu eksperimen Merupakan suatu aktivitas Yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari hipotesis Atau jawaban sementara Selanjutnya yang kelima yaitu fakta Fakta merupakan suatu keadaan yang sifatnya nyata Atau benar-benar terjadi Sehingga dapat dipercaya Kemudian yang keenam yaitu Opini Merupakan data yang diperoleh Atau berasal dari pendapat seseorang Atau sekelompok peneliti Selanjutnya yang ketujuh yaitu Sikap ilmiah Merupakan suatu sikap Seseorang Atau sekelompok peneliti Yang mampu Menerima Pendapat Dari Orang Lain Berdasarkan penjelasan tersebut Dapat kita simpulkan Bahwa kata yang memiliki definisi Sekumpulan data Yang dapat dipercaya Yaitu adalah Fakta Selamat belajar Sobat Brindley Salam edukasi Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax